Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama papi kembar channel oke teman-teman semua papi mau kasih sebuah tutorial ya cara mengambil kunci tertinggal di dalam mobil ini dia kalau dialognya yang ditarik turun itu insya Allah sangat mudah sekali teman-teman tapi jangan dijadikan untuk untuk hal-hal yang negatif ya ini hanya sekedar berbagi ilmu bagaimana caranya mengambil kunci kontak yang tertinggal di dalam itu seperti mobil Xenia, Avanza, L300, Colt, dan lain-lain ini caranya papi kasih tahu oke lanjut sebelum lanjut kita sesuaikan dulu nanti ini nah ini bekas apa kira-kira ini bekas tali ya tali yang untuk spare part dus oli atau yang lainnya kita gunakan ini ya bagaimana caranya nanti papi kembar kasih tahu nanti papi kembar ini bagi dua dulu ya kita sesuaikan dengan selah-selah locknya oke ini sudah jadi ini juga bisa berfungsi untuk bikin apa sarung bolok ya yang di gimana ya papi juga belum-belum bisa coba kita lihat nanti di mobil locknya panjang atau tidak ya oke teman-teman semua inilah mobilnya ya ini mobil L300 kemudian yang disebelah mobil Colt kita kira berapa detik kah papi buka lock pintu kuncinya ya oke kita coba sebelum kita coba kita lipat dulu ininya teman-teman ya kita lipat dua nah disini tidak terlalu kelihatan ya coba kita pakai ini dulu oke tidak terlalu kelihatan coba yang disebelah yang disini nah ini dia ya ini dia ini tidak bisa dibuka bagaimana caranya kita coba di mobil yang L300 dulu ya oke ini dia ini juga tidak bisa dibuka ya coba kita masukkan dulu lewat atas oke setelah masuk kita tarik ke bawah set nah setelah itu kita tarik yang bagian paling depan ya paling depan tarik kita paskan kemudian tarik oke tarik ini dia caranya teman-teman sangat mudah kan oke kita lock lagi pintunya nanti kalau ketahuan dimarahin sama yang punya mobil yang punya mobil teman sendiri oke kemudian kita jajal yang mobil Kulte SS sebentar nah oke teman-teman di depan ada gambar papi ya jadi nah kita gunakan ini lagi ini kameramennya lagi off teman-teman lagi dapet giliran libur ya jadi papi cuma bisanya sendirian gak ada temannya oke kita lanjut terus nih agak susah juga teman-teman kalau tangan satu ya agak-agak sulit juga nih locknya di sebelah sini oke oke teman-teman semua udah kena coba kita tarik atas oke terbuka deh pintunya oke begitulah tutorialnya cara buka pintu ya kalau tertinggal di dalam semoga bermanfaat buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati